Hai bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman jumpa lagi di channel Bang HP channel yang menjual handphone handphone second berkualitas dengan harga yang relatif lebih terjangkau di video kali ini Bang HP ingin mereview satu unit lagi dari mid-range Samsung di sebelum apa review unit yang akan kita cek sama-sama ya kemarin ada yang Hai komen sangat membangun kalau absen unit sekalian nama harganya kalau harganya satu-satu terlalu ini ya temen-temen kepanjangan takutnya video jadi Bang HP range aja sini ada yang 3 jutaan 4 jutaan 5 jutaan 6 jutaan dan ini ya 8 juta dan ini 10 juta ke atas lah gitu ya jadi biar cepet ya langsung kita sambut yang akan kita review yang ini ini adalah Samsung Galaxy A54 5G RAM nya 8 internalnya 256 GB warnanya putih awesome white unitnya saya resmi sein Samsung elektronik Indonesia kelengkapannya dapat handphone dan charger Ori fast charging 15watt teman-teman yang seperti ini biasa chargernya Ori tinggal dipakai aja ya untuk harganya sendiri A54 ini teman-teman berarti ini setara dengan s20 plus harganya 4 jutaan ya s20 plus sekarang 4 jutaan ini juga 4 jutaan tepatnya ini di 4,8 Oh berarti sama ya sama maaf ini kebetulan lagi sama aja karena kan beda unit kadang beda kondisi ya jadi ini kebeneran lagi sama-sama mulus 4,8 jadi teman-teman mau mantan flagship di tahun 2020 atau mid-trend yang terbaru di 2023 harganya 4,8 bedanya ini 128 818 ini 8256 bebas mau yang mana aja boleh Bang HP enggak maksa mau yang flagship boleh mau mid-trend juga nggak papa 4,8 langsung aja kita review teman-teman dari bagian fisiknya terlebih dahulu bahannya berarti mirip ya sama-sama glossy ya maksudnya glossy kayak gini nih beda kan kalau yang ini matte nih yang A52s terus Note 20 Ultra itu matte kalau ini Bang HP bilangnya masih glossy mirip sama s20 plus sama s20 Ultra berarti ini oke mulus Hai cakep warnanya kalem ya putih sudut kanan kirinya ini masih bagus kameranya tiga buah teman-teman ini mulus juga enggak ada lecet untuk bagian kaca kameranya di bagian bawah ada lubang port charger ya terus speaker juga oke sudut pertama mulus sisi panjang sebelah kanan dulu tombol power volume aman sudut kedua bagian kanan atas mulus sini ada lubang mikrofon dan juga tempat sim cardnya dia di sini hybrid teman-teman dual sim hybrid nah ini sudut ketiga oke sisi panjang sebelah sini oke mulus kalau dari desain memang flagship cakep ya karena dia layarnya lengkung backdoor lengkung oleh ini flat semua tapi kalau desain lagi-lagi selera ya kadang ada juga yang nggak suka lengkung walaupun dianggap mewah saya senangnya yang flat silahkan atau ada yang juga ah saya senangnya lengkung nih enak buat digenggam silahkan jadi dua-duanya diangkut boleh-boleh ya kalau langsung beli dua bang aplikasi dah free ongkir nasional selama bulan Agustus hehehe karena hari kemerdekaan ya nih lanjut teman-teman ini mulus untuk bagian layar enggak ada pecah detak Hai si cakep ya ini mulus untuk layar sudut-sudutnya aman enggak ada pecah detak kamera selfie juga masih bagus langsung aja masih panjang lebar kita ke hardware pertama fingerprint berfungsi dengan baik terus yang kedua face ID gambar gembok ini biar kebuka nih ya deketin dulu sedikit ke wajah langsung kebuka dicek untuk NFC nya berfungsi IMEI nya teman-teman yang berminat bisa dicatat 7380 SN nya unitnya RR ya RR resmi saya ini Indonesia ya Bang Ape ada kasih garansi personal selama tujuh hari jangan jatuh atau kemasukan air ini selalu masih oke ya di tahun inilah produksinya untuk warna layar ini masih oke enggak ada penyakit layar bersih birunya ya teman-teman bisa lihat kalau kecepatan di pause aja ya karena Bang Ape kejar ada durasi enggak pingin lama-lama kadang video singkat aja paling ditonton cuma satu menit awal waktu dengerin harga setelah harganya segitu udah langsung di close ya Apalagi kalau Bang Ape lama-lama makin bosen takut teman-temannya ini cepet aja receiver Hai dengeran suara penerima telepon ada geternya normal kamera belakang ini kita tes A54 udah lumayan di sisi kamera temen-temen dapur pacunya singkat Bang Ape pakai Exynos cuman serinya enggak hafal ya ini oke untuk kamera lebar terus ini yang makro ya nih kalau ngomong makro Bang Ape paling tertarik sama Oppo Find X3 Pro tuh cuman udah lama enggak punya lagi ya mantep banget ya bukan sampai makro sih lebih dari makro kayak kalau orang di laptop mikroskip mikro ya begitu dah lanjut di touchscreen kita sentuh dulu untuk ukuran layar A54 nih sedikit lebih kecil dibandingkan dengan A34 ya memang agak bingung juga biasanya enggak gitu ya tapi ya terserah terima kasih lanjut speaker nih speakernya renyah ya speaker bawah speaker atas stereo normal semua untuk sampai tombol-tombol ini volume up and down power di layar berfungsi dengan baik kamera selfie ini pening kamera selfie hidup sensor Hai atas bawah ya Oke working sama black hitam pekat Oh sip Oh iya ngomong-ngomong antara flagship dengan seri A ya atau seri mid-trend eh ini sedikit info ya ada yang beli di Bang HP itu seri flagship seri S berapa gitu ya yang kenceng terus kata subscriber ini Bang kok kayaknya boros ya Bang katanya satu harian katanya gitu terus Bang HP tanya emang yang dulu oke handphone apa seri A tanya seri A berapa gitu yang biasa Nah itu seri A memang awet teman-teman baterainya seri A seri M itu biasanya awet ya untuk mid-trend Samsung dibandingkan dengan flagship karena ya prosesornya beda dapur pacunya tuh semuanya beda jadi untuk tingkat ngebutnya beda temen-temen ya jadi enggak usah ditanya kalau flagship kenapa lebih boros dibandingkan seri mid-trend kan saya emang begitu emang begitu semua tipe lah mau seri Note seri S dilawan seri A kalah Hai kalau dari dari sisi baterai ya tapi kalau dari sisi kenyamanan performa mah waduh ngeri lah kalau flagship Android 13 wanya 5.1 baterainya misalnya sama-sama 5000 misalnya gitu boleh diaduk seri A bisa sampai besok baru dices lagi kali kalau dipakainya dikit-dikit ya Hai ram internalnya ini 8 per 256gb Hai apa lagi untuk tampilan refresh adaptif sampai dengan 120hz ini udah hebat sih adaptif ya itu aja untuk kameranya maksimal 10 kali zoom Hai resolusi videonya Tuhan kayak ginkan cuma Ultra HD 30 ya tapi kalau S20 plus itu kan sampai 8k bisa dan model lainnya di sini ada enggak ada rekaman ganda tapi kalau di S20 Ultra ada walaupun dia seri lama ya udah tiga tahun yang lalu tapi masih di support untuk softwarenya chargernya juga ini bisa daya cepat yang super juga bisa 25 tapi belum bisa yang wireless kalau flagship kan bisa tuh jadi ya begitu dah beda ya emang beda kelas ini untuk hasil-hasil fotonya udah banget HP tes aman sih cakep makro dan video-videonya sip itu aja teman-teman terima kasih yang udah menyimak sampai akhir harganya 4,8 review Bang HP dari Samsung A54 jaringannya 5G ya 8 per 256 tadi udah belum ya 8 per 256 ya tata cara pembelian udah Bang HP tulis di kolom deskripsi teman-teman bisa lihat ya ada ketika pilihan pilihan pilih aja yang lebih mudah jumpa lagi di video selanjutnya saya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya spil nih Insya Allah mau masuk S22 Ultra nah itu tuh diingetin ya hehe